Unit kegiatan khusus resimen mahasiswa Wingsa menampilkan drama teatrikal tentang penyelamatan penyanderaan. Selain untuk menarik perhatian peserta PBAK, hal tersebut dilakukan untuk mengenalkan kepada mahasiswa bahwa Menwa merupakan garda terdepan dalam kepemimpinannya yang turut menjaga keamanan bangsa Indonesia. Tentunya, hal ini disambut antusias oleh peserta PBAK. Pelaksanaan PBAK Wingsa 2019 pada hari kedua penuh kemeriahan. Setelah para peserta dikejutkan dengan datangnya Wakil Gubernur Jawa Timur, pada hari tersebut juga diisi dengan penampilan-penampilan dari Unit Kegiatan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Khusus Wingsa. Salah satu yang menimbulkan tepuk tangan riuh adalah penampilan dari UKK Resimen Mahasiswa atau Menwa. Menwa menampilkan drama teatrikal aksi penyelamatan penyanderaan oleh sekelompok penjahat. Sekitar 10 anggota Menwa tampil dalam aksi tersebut dan berhasil membawa suasana PBAK 2019 semakin meriah. Selain diiringi musik berlatar belakang yang dramatis, beberapa properti tambahan seperti petasan dan asap beragam warna turut menambah ketegangan suasana. Untuk menyiapkan pertunjukan tersebut, menurut Komandan Menwa, anggotanya berlatih kurang lebih satu minggu. Latihan sendiri gak lama jadi cuma seminggu, hamil satu minggu kita latihan, jadi latihannya gak terlalu kita drill, jadi cukup beberapa jam-berapa jam yang penting kita serius, jadi cukup. Para peserta PBAK yang melihat aksi tersebut mengaku senang dan bangga dengan aksi yang ditampilkan Menwa. Pada periode mendatang, UKK Menwa berencana akan membuka pendaftaran anggota baru tanpa membatasi jumlah kuota. Mereka berkeyakinan dengan pertunjukan drama teatrikal tersebut dapat menarik banyak mahasiswa baru Winsa untuk bergabung menjadi anggota Menwa. Devi melaporkan untuk Kampus Report, Dawah TV.